Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairi dawa' likulli saqo min wada' rahmatan wa shifa' fi sirri wal jila' wa ala alihi wa sahbihi saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mendapat panggilan dengan pelantara haflah maulid nabiya sallallahu alaihi wasallam satu kehormatan untuk umatnya mau menghadiri bitahdim kepada nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati para shiban para sesepuh, minisepuh, para alim ulama, para hiayi, para ajangan para habaib, bapak-bapak istansi dari istansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan dan saya hormati habibana alwi min hussein al-atas maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu bukan berarti kita menghormati ta'adim kita tidak berarti mengurangi hormat ta'adim kita kepada para beliau dan tidak terlepas kepada pengganti atau penerus dengan kata lain khalifah adalah Abdul Abdullah bin Hussein al-atas al-alawi ba'alawi al-alawi dan yang saya hormati hadirin balhadirat rahimakumullah majelis ini adalah majelis syukur majelis yang melahirkan ungkapan-ungkapan rasa terima kasih yang terhadap teritiada terhingga kepada baginda nabi sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama man lam yashkurinnas lam yashkurillah barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana tidak seandainya kita dalam haflah maulidin nabi bisa potong kambing lebih dari 5.000 ayam 5.000 sapi kerbu 5.000 untuk haflah maulidin nabi jangan dikira itu sudah bangka lah belum apa-apa apa sebab karena ada yang lebih dari segala galanya adalah nikmatul imani wal islam laula sayyida muhammad sallallahu alaihi wa sallam kita itu mengerti apa disini letaknya hormatil maulid nabi sallallahu alaihi wa sallam karena rasulullah tidak perlu diagungkan bukan berlebihan Allah ta'ala sudah berlebi sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa tidak ada tandingan kita yang butuh sama maulid kita yang dahaga sama ulid nabi sallallahu alaihi wa sallam sering saya ulang-ulang sabdanya Allah subhanahu wa ta'ala katakanlah kekasihku kepada umatmu bila kalian benar cinta kepada aku yakni Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah mendapat mandat resmi dari Allah ta'ala dengan kalimat ilmufrat bukan kalimat uljamah ikutilah jejakku ikutilah aku kamu kalian akan dicintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat bertanya mata akuna mu'minan sadikan ya rasulullah sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman dijawab oleh rasulullah idha ahbabta Allah selagi kamu punya nukta yang mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sahabat itu tadi bertanya lalu kepada siapa lagi ya rasulullah kepada utusannya selanjutnya ya rasulullah mengikuti torekohnya sunnahnya aneh kalimat torekoh sunnah dibelakangkan yang awal mahabbahnya dahulu apa sebab kalau orang mahabbah kepada rasulullah menjalankan sunnahnya torekotnya sunnahnya tidak membayangkan pahalanya seberapa karena apa mahabbah itu mahal betul tapi kalau tidak ada mahabbah tanya pahalanya apa saja ini perbedaannya orang cinta dan orang yang tidak cinta dan orang yang mencintai kepada umat mencintai kepada ahlil beti nabi mencintai kepada sahabah semuanya mencintai kepada para awliya tidak mungkin apalagi kepada keluarganya membuka aibnya orang yang dicintainya karena apa mahabbah maka dari itu pendidikan ahlakul karimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umatnya sangat luar biasa apa diantaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala memanggil para nabinya para ambiya atau para rusulnya bi asma'ihim dengan namanya masing-masing ya Musa ya Ibrahim ya Ismail ya Ishaq ya Ya'kubah ila akhiril ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kepada kita jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu anehnya yang menciptakan memberikan contoh kepada umat ini apa panggilan Allah kepada Rasulullah tidak ada kalimat tunidak ya Muhammad ya Ahmad tapi yang ada Yasin Taha ya Muzammil ya Mudathir ya Ayuhan Nabi ya Ayuhan Rasul inilah pendidikan ahlakul karimah langsung minal maula jadla wa'ala ternyata panggilan itu mengandung ma'apa namanya satu mahabbah kedua kali lahibah kewibawahan coba kalau umat Sayyidina Muhammad salallahu alaihi wasalam menganggil jangankan lagi kepada Rasulullah terlalu tinggi kepada siapa badai ke Ajengen Ajengen Saha Ajengen Fulan Mugi-mugi panjang umurnah panjang siswana badai angkat kemarana Ajengen Fulan Ajengen Fulan disebutkan kiainya Ajengennya bukan namanya Belaka menambah wibawa yang memanggil begitu pula kita seumpamanya kepada Ustadz yang mengajarkan anak-anak kita orang yang tua padahal umurnya jauh lebih daripada Ustadznya memanggilnya apa ya Ustadz ya Ustadz anaknya akan melihat Bapaknya apa Bapak saja umurnya jauh lebih tua hormatnya kepada saya punya guru luar biasa akan dicontoh oleh anak-anaknya begitu pula RT, RW apabila lingkupnya menghargai pemwibawa pemerintahan setempat dari RT, RW akan terangkat karena apa rakyatnya masyarakatnya mengerti menghormati dengan panggilan sesuai jabatannya masing-masing itulah hebatnya maka dari itu apabila umat ini semua mengagumkan kepada Rasulullah dengan panggilan-panggilan baginda Nabi Rasulullah SAW Sayyidina Wa Maulana Muhammadin haibatul Islam haibatul umat Islam luar biasa tidak akan turun mengapa kita haibahnya turun kita koreksi dan introveksi kepada diri-diri kita masing-masing sejauh mana kita mahabbah kepada baginda Nabi SAW hadith ini diteruskan di tengah-tengahnya ada kalimah adalah tergantung kecintaannya kepada aku bila mana kecintaannya sahabat Rasulullah luar biasa imannya akan semakin meningkat menambah menambah dan akan berkembang makrifatnya hadith ini bisa dibut terbalik oleh siapa oleh manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya apa diantaranya kita tafsirkan oh kalau begitu kalau menghancurkan umat Islam kalau menghancurkan umat beragama jauhkan kepercayaannya masyarakat kepercayaannya umat ini kepada nabinya kepada ulama'nya kepada habaibnya kepada tokoh-tokoh dunia Islam supaya jauh supaya jauh apabila ini sudah terjadi maka umat Islam akan moga dihancurkan yang kedua ditafsirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan pemerintah bagaimana cara menghancurkan tidak percaya kepada TNI Polrinya orbit terus kesalahan yang kecil diorbitkan supaya kerja kepercayaan masyarakat ini jauh diangkat yang oknum-oknumnya supaya apa kita semakin jauh semakin jauh kepercayaannya kepada TNI Polrinya dan pemerintah apabila masyarakat ini sudah kena hok karena di Indonesia ada dua ketahanan yang kuat yang pertama pertahanan yang kuat adalah TNI Polri ekonomi pertanian pendidikan itu diantara pertahanan nasional yang kedua pertahanan semesta adalah rakyat bagaimana cara menghancurkan bikin hok buka aib buka aib-aib kesalahan-kesalahan supaya Indonesia supaya kita tidak percaya sehingga kita sesama kita tarung bangku hantam sehingga Indonesia tidak bisa akan maju selalu begitu yang diharapkan sehingga Indonesia pecah-pecah wahai bangsa ku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah jawab yang keras wahai bangsa ku yang kubanggakan relakah negerimu terpecah belah relakah para haib dipecah belah relakah para ulama dipecah belah relakah negeri ini dipecah belah relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah itu ya yang paling istimewa berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian tanggung jawab ke depan jangan bikin malu para ulama-ulama mutakadimin yang ikut andil besar menegakkan merah putih ke Bali dan dakwatul Islam yang luar biasa di zaman wali 9 sebelumnya berhadapan dengan Portugis di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC dan sampai ketika negoro kita pernah andil apa pernah andil naon hari merah maut putih tinggal nangtung tapi si ambillah mau ditanyakan pernah andil naon manggil bangu runcing pernah ah ngiring pernah dimana karnaval pakai bambu runcing kaos napas jian berem-berem gitu sampai ketinggal darah gitu yuh cekain jenah mah maaf bahasa inggris sebentar itulah diantaranya karena apa negara kita bangsa kita umat islam khususnya di indonesia mempunyai amanah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala apa amanah tersebut tanah air ini pemberian Allah untuk bangsa indonesia siapa lagi kalau bukan kita kita yang menjaga keutuhannya betul sehelai rumput yang kering sebutir pasir indonesia kehormatan taruhannya betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih